Jadi kalau Presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana satu tahun pidana. Jadi sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dirindungi dan dijamin oleh Undang-Undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam dua tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam tiga tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistahkan agama. Harus Pak! Berikan penyelaskan dulu. Kenapa kami baru terima? Pekerjaan saya berani apa? Kurang-kurang janggauh. Tolong dicatat ya, kalimatnya ya. Layak! Caktat! Caktat! Kerekam! Kerekam! Kalau Anda menjuali saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan membuktikan satu persatu dipermalukan nanti. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Chayapunama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun. Karma Ahok jalan orang asing terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Artikel ini ditulis oleh Manuel yang bersumber dari siwad.com. Mereka menjuali saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan membuktikan satu persatu dipermalukan nanti. Sulit banget buat saya untuk tidak melakukan kilas balik yang dikerjakan terhadap Ahok sejak tahun 2016. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam dua tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam tiga tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agam. Sulit sekali untuk saya tidak mengait-ngaitkan hal-hal yang terjadi selama tahun 2020 dengan mengaitkannya di tahun 2016. Selama ini saya kira karma itu sebatas teori PP Zangosong. Tapi ternyata semuanya berubah. Saya melihat adanya keterkaitan dan hal-hal yang terus saling merajut membentuk sebuah narasi besar. Narasi yang bukan dikarang-karang oleh manusia. Karena manusia sangat terbatas. Dan narasi ini terlalu sempurna untuk dianggap sebagai konspirasi. Kalau Anda menjuali saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Dan sekarang mari kita simak berbagai kejadian di tahun 2016 sampai tahun 2020. Saya Joko Widodo bersama Basuki Cahaya Purnama. Hendak menawarkan sebuah gebrakan perubahan. Bekerja bersama-sama Anda, rakyat DKI, mewujudkan sebuah Jakarta baru. Empat tahun berselang, berbagai kejadian mewarnai Indonesia. Dan khususnya di ibu kota Jakarta. Sejak Ahok menjadi gubernur di tahun 2014, cerangan bertubi-tubi menghantam Jokowi dan Ahok. Gerendra menjadi partai yang paling gencar menyerang Jokowi Dodo dan Ahok. Jokowi saat menjadi gubernur didukung oleh Gerendra. Tapi di 2014 adalah tahun di mana Gerendra sakit hati. Jokowi lalu mencalonkan diri jadi presiden lewat jalur partai terbesar di Indonesia, BDI Perjuangan. Di bawah komando Megawati, Jokowi Dodo dan Yusuf Kala maju melawan Prabowo Hatta. Yang saat itu merupakan calon tunggal. Dari sini, serangan terhadap pribadi Jokowi dijalankan oleh Gerendra. Lewat Lanyala. Dia adalah kader Gerendra sejak tahun 2009 sampai 2018. 9 tahun di Gerendra, dia mengaku dialah yang membuat isu PKI. Lalu akhirnya, dia pun minta maaf kepada Jokowi. Di tahun 2014, isu PKI dihempuskan. Jokowi tetap tenang. Ini karma pertama yang didapatkan oleh Gerendra. Menghina orang lewat pribadi, justru Jokowi mendapatkan simpati rakyat. Tahun 2014, Jokowi menang. Itu buah yang dibetik oleh Gerendra. Kemudian lanjut di tahun 2016, ketika Ahok menjalankan diri kembali sebagai gubernur, Buniyani melakukan pembusukan nama Ahok lewat ucapan Ahok yang dibotong. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam dua tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam tiga tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistahkan agak. Masa marah. Seluruh umat saat itu terkecah dan ketipu sama ucapan Ahok yang dibotong. Lalu Ahok di penjara. Dalam proses sebelum di penjara, Ahok mengucapkan sebuah kalimat menakutkan yang menelusuri segala waktu. Kalau Anda menjolim saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Dia mengatakan saat dipersidangan dihadapan Hakim dan saksi pada saat itu bahwa siapa yang mendolimi dirinya akan dipermalukan satu persatu oleh Tuhan. Ini fakta. Dan ternyata ini memang fakta. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Ya, bukan Kiai itu. Saya sebagai orang Islam itu prihatin. Ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor. Itu saya prihatin itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Dan sekarang ini Anda bisa melihatnya sendiri kejadian-kejadian setelah itu sampai hari ini bagaimana. Saya juga setuju, warga Kepulauan Seribu pasti takut. Warga Pulau Seribu ketawa-ketawa. Saya kemarin kesana keliling enam pulau diterima dengan baik. Sementara GNPF MUI dipimpin oleh Rizik yang saudara saksi tunjuk sebagai saksi ahli agama, jelas demo semua mendukung MA memenjarakan saya. Sampai beberapa kali sidang saya, selama tiga jam sidang saya, dengar sidang dan memenjarakan saya. Minta gantung saya, salibkan saya. Ini jelas memakai MUI. Saudara membiarkan Rizik melakukan ini. Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda mendalimi saya, lawan Anda adalah Tuhan yang maha kuasa. Maha Esa, saya akan membuktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Itu adalah ujar Basugi atau Ahok dalam persidangan di Kementerian Pertanian Ragunan pada hari Selasa, anggal 31 Januari 2017. Siapa yang pergi, siapa yang mau pulangin. Pergi-pergi sendiri, pulangin gimana sih? Emangnya kita yang ngusir kan enggak. Pergi-pergi sendiri kok, kita ribut mau pulangin. Jadi bagaimana pulang sendiri aja? Iya, pulangin sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Pak, tapi ada jaminan enggak sih, Pak? Dari pemerintah, Pak, ketika Habib Rizik balik ke Indonesia, akan tidak diproses hukum lagi. Ada jaminan itu enggak dari pemerintah? Ya, saya tidak tepat menjawab itu ya. Mungkin Kak Poli, Pak. Lebih baik proses hukum itu hadapi. Ya, saya yakin beliau Habib Rizik sempat mengatakan bahwa Aho harus segera melakukannya karena kabur. Sekarang, siapa yang hidup dalam pelarian selama bertahun-tahun? Tiga setengah tahun di Arab hidup seperti pelarian. Akhirnya dideportasi dan setelah dideportasi, pelarian lagi dari rumah sakit umi. Anis juga sempat mendiamkan pendukungnya yang melakukan kampanye ngeri di rumah-rumah ibadah. Mengatakan dengan munafik bahwa Jakarta mengambil keputusan fatal karena air dialirkan ke laut bukan diserap. Pada akhirnya, banjir melanglang buana di Jakarta. Lumpuh macet dan rusak total. Kemudian imat lagi kader gerindra lainnya yang ditangkap. Entah apakah ini fakta atau memang hanya kebetulan saja. Tapi saya melihat, ini terlalu sempurna untuk menjadikan kebetulan. Banyak sekali fakta-fakta yang kita lihat dan dipaparkan kepada masyarakat. Sejarah mencatat bahwa orang baik yang ditalimi dengan begitu terdampak, pasti suatu saat akan mendapatkan ganjaran tunai. Ingat, tunai tidak pakai ambun. Demokrasi dirusak oleh gerombulan itu. Pembunuhan demokrasi sedang dikerjakan. Penganiayaan kepada orang-orang baik tidak akan didiamkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menjanjikan bahwa kita akan melihat suatu yang indah pada waktunya. Ahok adalah kisah yang ada di dunia ini. Dia orang asing yang membawa karma ke orang jahat. Sekali lagi, artikel ini bersumber dari siwat.com yang ditulis oleh Manuel. Terima kasih. 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 Terima kasih.